Intro Ikatan jalinan cinta antara penyanyi dangdut muda bertalentalis dikejora dengan pria tampan reski belar Semakin hari semakin bersemi bak bunga di pagi hari Kemesraan dan keromantisan dari mereka seakan memperjelas tentang status keduanya saat ini Pasangan yang dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat tak canggung lagi untuk memperlihatkan kedekatan mereka di depan publik Di momen lebaran yang lalu reski belar mengunjungi kediaman Lesti Kejora Tak hanya belar saja, ibu dan ayahnya juga turut menemani reski belar untuk bersilaturahmi di tempat anak dari bapak indah muliana tersebut Berbagai momen indah pun terjadi di sana Hal itu bisa disaksikan dalam berbagai unggahan video yang sudah tersebar luas di media saat ini Tak hanya itu saja, pada kesempatan tersebut juga diadakan acara doa bersama Banyak yang mengatakan malam itu Selain untuk selaturahmi, dalam suasana dan lebaran Tetapi malam itu juga diadakan lamaran Sontak kejadian tersebut membuat banyak netizen yang ikut bahagia Bagaimana tidak, semua itu pertanda bahwa acara pernikahan Lesti dan reski belar tidak lama lagi Akan dirilar Hal tersebut juga mempertegas isu yang berkembang saat ini Menurut informasi yang berkembang di media sosial saat ini Dikabarkan reski belar menjemput Lesti kejora untuk dinar dan jalan-jalan Menggunakan mobil sport berwarna kuning Terlihat pasangan yang dijuluki dengan nama Lesnar ini Begitu serasi ketika bersama Sayangnya hal itu masih belum bisa dipastikan benar atau tidaknya Namun yang pastinya, kita akan terus mendoakan Lesti dan reski belar Agar semakin bahagia dan langgeng untuk selamanya Selain dari itu, Lesti terpantau tengah berada di rumah salah satu saudaranya Untuk berselaturahmi dalam momen lebaran Terlihat, Lesti kejora sedang asyik makan bersama dengan keluarga besarnya Wanita yang akrab di sapa didi ini Memakai baju serba putih dengan jelbab berwarna sama Terciduk pula ibunya yang selalu setia menemani dia dimanapun ia berada Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh